Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadhan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik, Pota Bandung. Jadi ini bisa dilihat di depan saya ini ada para penggawa Persib ya yang sedang menggelar latihan keduanya ya. Ini jelang pertandingan melawan Persi Solo di Stadion Glora Bandung Lautan Api ya. Pada tanggal 4 Februari 2024. Nah ini disini juga Persib kedatangan satu pemain timnas lainnya ya. Yaitu Edo Febriansyah yang sebelumnya pada kemarin hari Selasa tanggal 30. Ini Edo sempat absen ya karena memang masih melakukan perjalanan bersama timnas Indonesia untuk pulang. Namun untuk saat ini Edo sudah terlihat mengikuti sesi latihan ya bersama dengan Mark Antony Klox dan para penggawa lainnya ya di hari Rabu ini ya. Dan untuk saat ini cuaca di Stadion Sidolik ini terpantau hujan ya. Jadi ini para penggawa Persib ini latihan sambil hujan-hujanan ya. Dan ini juga ada para keeper yang dilatih langsung oleh Luigi Hopasos dan asisten pelatih Imade Wirawan ya. Seperti Teja Paku Alam, Kevin Ray Mendoza, lalu Fitrul, Dwi Rustafa, Seva Sanggasih dan ini keeper Akademi Persib ya. Atau keeper dari bawaan Akademi Persib. Dan ini ada sendal jatuh. Sudah jatuh ini bawa botol. Dan di sana juga ini ada beberapa pemain dan untuk saat ini yang absen ini masih belum diketahui. Tapi ini pelatih kepala ini menggunakan, pelatih kepala bujan hodakit ini menggunakan jatuh hujan ya. Ini jatuh hujannya kemungkinan baru karena memang baru terlihat digunakan pada hari ini ya. Ini kayak bentukannya kayak ponco, kayak jatuh hujan motor biasa. Tapi bedanya ini menutupi sampai paha ya. Sampai paha saja. Ini kongkok pakai jatuh hujan tapi kepalanya ini nggak ditutupin ya atau nggak dipakai tudung. Ini antisipasi baju aja kayaknya. Bajunya nggak ada lagi. Jadi seperti yang kita ketahui, Persib sendiri ini akan bertanding dengan Persis Solo di Pekan ke-24. Liga 1 2023-2024 pada tanggal 4 Februari 2024. Atau hari Minggu. Hari Minggu ini ya. Hari Minggu Pekan ini. Dan setelah pertandingan melawan Persis Solo, Persib sendiri ini akan kembali libur karena memang terpotong pemilihan umum ya. Atau pemilihan presiden. Juga jadi kompetisi ini kembali diliburkan selama kurang lebih 19 hari ya. Sebelum kembali melanjutkan pertandingan melawan Barito Putra. Jadi berdasarkan keterangan Bojan Hodak juga kemarin, para pertandingan melawan Persis Solo ini seperti laga krusial ya. Atau laga yang sangat penting. Karena ini mempengaruhi mentalitas para pemain juga ya. Karena kan memang kompetisi selanjutnya itu 19 hari kemudian ya. Jadi harus menang untuk membuat mentalitas para pemain ini semakin bagus atau konsisten ya. Ini siapa ini? Ini Fitrul ya. Seorang yang sedang menjadi penjaga gawang ini Fitrul. Untuk Rekki Rahayu sendiri ini masih belum terlihat ya. Ada di Stadion Gloraban, eh Stadion Sidolik. Jadi ini baru Fitrul, Teja, Kevin, Sevasang Basih dan ini siapa ini? Yang dari Akademi Persib. Tapi bukan Fitra. Eh bukan, iya bukan Fitra. Beda lagi. Ini kemungkinan ini lagi masih belum taktikal ya. Karena memang masih ada waktu juga besok. Biasanya hamin 2 pertandingan itu Persib langsung mulai taktikalnya ya. Jadi disini cuma latihan umumnya jelang kompetisi. Seperti biasa umum dulu baru hamin 2 pertandingan. Karena disini hamin 2 pertandingan hari Jumat. Berarti hari Jumat, Sabtu. Ini latihan khusus atau biasanya tertutup juga ya untuk ini. Jadi bagi tribuners juga untuk saat ini Stadion Sidolik ini dibuka untuk umum ya. Jadi para Boboto ini bisa datang saja ke Stadion Sidolik dan langsung menempati di tribun atas ini ya. Di tribun penonton. Ini fitra. Ini kevin ya. Ini kevin dari Mendoza. Atau penggawa dari Filipina. Ya itulah paling live singkat. Nanti kita akan live lagi dengan judul berbeda. Nah ini nih, keeper akademi Persib ya. Yang saat ini berlatih bersama para penggawa Persib. Jadi saya di Ramadhan Pratama melaporkan di Stadion Sidolik. Saat tatian Persib Bandung. Di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Saya di Ramadhan Pratama melaporkan. saya di Ramadhan Madan. Saya di Ramadhan.